Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Hai gimana kenapa ini kok tugas ini rumah saya rumah baru my new home kenapa kamu kelihatan lemes begitu hari pagi belum ngopi Oh belum ngopi aja kok repot wajar repot sendiri alam ya baik banget tumben-tumbenan iya majikan bikin kopi Oh udah apa tuh le daftar menu tolong copy in tiga kali ya tiga lemar ya copy as in coffee iya fotokopi bulat balik ya berapa kali tiga kali lah gimana kalau sekali aja biar saya nggak capek Pak loh kok capek di fotokopi tiga kali bolak-balikan depan saya enggak taruh balik lagi taruh nggak usah yang dibulak-balik ininya enggak usah masukin mesin fotokopi Bapak yang mondar-mandir udah pakai itu pasti cenghar langsung fotokopi itu bayar nggak sih Pandre bayar dong Oh iya saya lupa 10 juta cukup ya Oh lele fotokopi 10 juta mau beli mesinnya enggak sekalian ini udah tiga bulan belum gajian Oh sekalian gaji 500 yang sisanya buat sumbangan fotokopi cuma 200.000 ya Akan saya laksanakan laksanakan 86 aduh repot nih security satu ini makasih ya Pak Rianti kok tumben nggak bawa kue biasanya enggak minta atau tadi telepon dulu dong kan ada nomornya enak banget tuh kue-nya enak bener you like it really I am really like it really really dozen ya kalau sama peyum enakan peyum apalagi tutup oncom itu enak jadi sampai sekarang Rianti masih berbisnis kue itu selain kue kamu ada usaha usaha yang lain Pak kan tapi khusus wanita iya Pak putih dong Indonesia iya buat luluran totok wajah Oh totok wajah Wah lu mesti totok lewajah lu lewajah biar iya ada masalah apa dengan wajah gua biar seger gitu wajah biar seger kan ada iya ke justru gua juga ini hasil dari totok nah jadi begini Hai totok dimana kenapa hasilnya kayak gitu yang ini apa namanya tempatnya nggak bener itu notoknya pakai linggis doh aku iya makanya ini ngomong-ngomong totok Rianti juga jago notok karena kan iya usaha itu mau mau ngerasain kali Rianti merasain jadi terjun sendiri nggak bisa rasanya kan sepah aku kan khusus wanita tuh khusus wanita wanita semua pakai daster dulu gih hahaha boleh dong gua udah-udah gua jadi laki suruh jadi cewek lagi itu kapan-kapan istri ajak atuh oh boleh-boleh istri saya mah nggak pernah luluran kenapa dia mah maunya nyemplung aja kemarin belah pindu nyemplung-nyemplung kemana ngejai berenang berenang gimana nggak pernah apa namanya nggak pernah luluran perawatan iya ajak dong supaya seneng ya nggak sih istri tuh harus dimanjak kenapa jadi sayang salah ya gimana sih loh harus diajak-ajak atuh itu mah leh tapi ini sesuai sama tema malam hari ini Rianti punya usaha sendiri ya nanti adalah wanita yang mandiri ima dengan tema hari karding ya betul mandiri ya mandi sendiri nyuci sendiri itu dia apa-apa sendiri emang harus seperti itu harus seperti itu itu yang disebut dengan eman CPI yang masyarakat ya man sipasi wanita gitu jadi tidak ngerepotin Iya tidak ketergantungan ya dan senang aja kan kalau punya penghasilan sendiri kan beli apa-apa tapi kalau disuruh milih kamu enakan bermain film apa kamu buka usaha kalau disuruh milih ya nggak boleh dua-duanya kan disuruh milih apa ya itu dunia suka gimana dong kalau bisa dua-duanya jalan bersama jalan bersama tapi ini kalau disuruh seandainya disuruh milih Iba kalau disuruh milih nih sama saya nih mau pilih yang mana enakan usaha apa enakan main film terpaksa harus milih mungkin usaha usaha iya karena aku dulu kuliahnya kan bisnis jadi dan mungkin lebih long term aja sih dan aku menikmati bukannya main film bisa lebih gede juga eh belum tentu belum tentu tapi dua-duanya suka suruh milih harusnya kalau harus milih orangnya maksa orangnya maksa banget sih ya usaha 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 main film nggak ya itu juga tapi lebih itu juga kan suruh milih saya hahaha ya usaha kalau harus milih mungkin usaha kalau harus milih ngejalanin mungkin tiga tahun kebelakang ini sangat menikmati kalau disuruh kita milih nih ya apa lagi film apa usaha kan udah ditambah aja cuma dibalik doang dia mendingan pilih usaha abis usahanya berhasil baru baru iya main film lagi Oh gitu pengen lebih ya untungnya tapi keluarga semua sehat ya sehat sehat thank you gimana sehat keluarga Alhamdulillah sehat saya masih berdiri di sini untuk menghibur masyarakat Indonesia apalagi di hari Kartini yang mengucapkan selamat buat ibu-ibu dan para wanita yang selalu memberikan kasih sayang kepada siapapun nah Mami Mami selamat hari Kartini Mami ya terima kasih atas semua jasa-jasa Mami yang dulu telah melahirkan Sule berjuang Sule sampai gede Sule sekarang sampai punya rumah seperti ini saya bangga enggak punya Mami seperti Mami musik sedih walaupun Mami udah tua tapi Mami tetap berjuang untuk anaknya Mami bawa apa itu tuh lihat deh harusnya kan saya yang ngasih hadiah tapi ini malah Mami yang ngasih hadiah Mami juga sayang sama Sule karena Sule udah jadi anak yang baik ya sama orang tua ya dan neko-neko gitu dan selalu kasih uang belanja sama Mami itu yang bikin Mami seneng pelukan dong rusale oh 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 Mami oh Mami mau bikin kan kemarin pabrik donatnya udah sukses ya sekarang Mami mau bikin pabrik one-one yang dulu Emang apa sih Mi yang dulu tuh Donut yang gimana sih lagunya lupa lagi Lagunya gini eh donat eh donat donat rasanya coklat kacang keju eh donat eh donat donat harganya jumat seribu ya kan Lanita Karim pokoknya mah biar pabrik makanannya sukses le Mami banyak banget belanjanya Iya nih mau bribus belanja beli baju sole beli baju mangsa sui baju andrea juga biar semua pakai baju baru ya kita kan mau makan makan aku dibelinkan boxer nggak enggak dong dibelinkan jas aduh kerennya hati apa kabar Makan apa ik cepet banget langsung ilang kita punya apa kabar Aduh iya enggak ada sih enggak ada beli aja gitu ya Iya gitu tadi mau beli baju juga buat hari kartinian tapi nggak ketemu padahal le uangnya bajetnya sudah Mami sediakan ya jadi nyari dimana ya kalau ada usaha denger duit cepet kepetasan banting tapi itu memang jongkok berapa jam disitu Oh cuma sebentar Oh iya 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 nggak gini Mami itu mau beli baju buat hari kartinian sama maya di komplek ini kan mau rame-rame tapi masalahnya belum ketemu bajunya gitu loh permainan apanya gampang Mami kalau mau pakai baju yang nanti di acara tuh bajunya yang harus bela dari yang lain spesial bajunya apanya siap-siap untuk itu disediakan hingga ya kan tadi ada biayanya permainan atur 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 apa Mami daerah yang unik pokoknya daerahnya yang mana aja yang penting beda dari yang lain dan unik gitu ya kan kamu disamaan dong iya 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 permainan atur 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 bisa yaudah kalau gitu Mami mau beres-beres nanti najbardziej sama semuanya mobilnya bisa disirah Tia iya iya mamang jangan lupa ya yaudah banyak banget mamang urusin tuh mamang ya ntar duitnya ditampir sih itu sulit duitnya ntar saya tampir eh selamat datang baik ayah ayah eh masih inget papa papa kamu ayah gimana kabar Ayla sehat ya papa mau nyalonin lagi ini terus gimana papa nyalonin nyalon eti ya silahkan iya iya mamang ngapain balik lagi giliran ada cewe pasti balik lagi balik lagi biasa leper mainan atur atur ini ada pribahasa nih buat gimana ada pribahasa gimana siapa saya ada pribahasa gimana apa pribahasanya gimana siapa saya pribahasanya gimana ada apa mang pribahasa gimana siapa saya oh mamang mamang mau ada pribahasa buat titik oh buat titik ini udah cambran emang apa kira-kira pribahasa siapa yang punya pribahasa saya oh iya gimana apanya siapa saya jadi pribahasanya mengatakan berburu ke padang datar dapat rusak belang kaki aku tak banyak komentar lihat kamu cantik sekali iya iya ngerayanya itu ya ngerayanya kayak aa sugiono dulu awas lontara cristiano sugiono dateng gimana aduh itu makan CS sama saya le CS CS si kulkas air dingin gitu udah tuh urusin itu oh iya saya lihat yang kayak gini langsung juga lupa nene-nene juga cenghar maaf ya nih saya orangnya sibuk banget jadi harus moving gitu next time lah oke see you in the later bre oke titik apa kabar nih baik banget gimana kabarnya Alhamdulillah oke makin awet muda ya iya sih dibalas sama mamami dia agak awet sekarang manggilnya bunda titik apa mamati nah itu kan udah ngurus anak nih sekarang bumi kan bunda titik bunda titik manggilnya apa mama oh mama bunda dorce enggak kalau bunda kan dorce pake bunda iya betul selain ngurus anak tapi syuting juga lagi terus-terusan ya stripping sih ada stripping nah terus anaknya gimana anaknya ikut tiap hari jadi dia dari umur 7 bulan tiap hari ikut ke lokasi sekarang udah 16 bulan sekarang udah 16 bulan wah bentar lagi 17 bulan ya emang begitu pasti gitu enggak keras Arjuna ya namanya Arjuna Zayansugiono 16 bulan katanya udah bisa geser-geserin meja ya geser-geser meja udah bisa apa siapa geser-geser oh iya ini bulan apa bulan Juni ya kok Juni sih Arjuna kalau bulan Juni jadi Arjun udah bisa apa kenapa mau beliin kado ya kok nanya lahirnya juna senengnya itu kuda-kudaan terus seneng mobil-mobilan ih gampang bener ya bener ya penakan penakan mau usah mobil-mobilan mobil aja yang aslin re tapi yang berbentuk brosur tapi anaknya udah 16 nih kita kan tau ya perkembangan anak ya seorang ibu ya mau diarahin ke usaha apa ke jadi entertain sejati Juna tuh seneng banget sama musik dia seneng banget kayak main piano katanya sudah apa lagu Susi Serangheo Mimin katanya lagu semua tuh le promo iya dia seneng banget musik terus dia juga sebenernya seneng yang kayak kreatif-kreatif juga kayak seneng main lego gitu-gitu jadi ya sebenernya dia senengnya apa sih ya maksudnya kita fasilitasi aja cuma nanti apa yang dia suka aku tetap dukung yang asal itu positif sih menyuputnya terus iya jadi kalau mau jadi kameramen juga gak apa-apa apa ya penting kan positif iya bakat anak itu sudah kelihatan kalau dari kecil mau jadi apanya dilihat dari dari kameramen ya itu kita lihat dari kecil bakatnya tukang intip nah gedenya kameramen kalau yang megang balpein orang kawan pegang setrum kalau gitu apa dong bagang setrum ya matilah orang setrum dipegang kalau mas Andre apa dulu bakatnya senengnya apa saya saya kebetulan waktu kecil itu sering nempel di tembok ha cicak dong nempel nah maksudnya mending cicak yang nempel di tembok kan itu gak cuma cicak apil you nempel aku kira toke awas pipis tapi ada cicak yang gak nempel apa tuh cicak yang gak nempel tau gak apa apa cicak yang pake kos kaki licin 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 nah nih Rianti nih Rianti nih Rianti kalau dulu mulai awal karir di dunia entertainment itu dari umur berapa sih kamu umur berapa ya vj kalau gak salah dulu ya iya 21 21 oh dari dj kalau awal vj juga sih oh vj video joki video joki di antip indonesia sebelumnya modeling waktu dari 18 2019 gak ada keinginan program itu sama ajis gitu gak ada hahaha ada waktu itu ya ada gak udah abis ya iya 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 udah lama itu udah 5 tahun yang lalu iya iya vj dulu baru main film dulu waktu kecil udah keliatan gak bakatnya jadi vj sama enggak enggak juga sih cuman aku suka banget sama drama kelas kan ada tuh drama klasik enggak bukan drama klasik drama klas namanya itu klas apa ya klas kesenian mungkin namanya drama klas aku udah suka dari kecil jadi pas ya kalau jadi itu jadi apa istrinya kabayan kabayan acting-actingnya jago-jago neren iya betul nanti kita akan akan beradu acting nanti tujuh oh apalagi titik kalau udah acting bah apa sih top lah kalau begitu buat pemirsa kita nanti akan melihat acting dari mereka beradu acting bersama saya dan juga Andre ya tapi jangan kemana-mana sebelumnya ada pepatah pernah mengatakan ada udang dibalikin sama tukang dagangnya disini aja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya kapan habisnya itu kan biar supaya terus bekerja bukan masalah terus bekerja saya ngumpulin disini situ buangnya disini biar supaya terus bergerak ya saya bergerak saya ngumpulin disini situ buangnya kesini kalau situ beres nggak akan ada pergerakan oh iya tolong lah saya kaya-kaya lagi main badminton malam saya kaya lagi main badminton malam iya ya udah 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 saya kumpulinnya capek saya makan juga enggak situ yang makan saya kumpulin sampah Assalamualaikum mau kumpulin sampah no 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 ini matu friendly sama saya udah atur gampang gampang silahkan iya silahkan dilanjut iya 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 ayo silahkan merayu ya peribahasa lagi iya saya ini ngantar le emang ada yang nganterin Astrid? apa? nggak dianterin tadi dianterin kok sama oh dianterin sama mamang udah berapa lama hubungan sama mamang? baru tiga detik yang lain oh tiga detik hati-hati yang udah-udah muntah mamang kalau nggak lihat cewek cakep pasti diikutin kemarin aja kambing dibedakin disuitin sama dia ya kalau saya kan ngeliat cewek-cewek kayak gini kan adem merasa sayang kadang suka lupa sendiri mamang kalau liat cewek jadi hati tuh merasa teduh gitu oh ya salah permainan itu bawa apa mamang? nggak ini pas tadi tuh saya tuh pas makan bala-bala tadi pas saya makan bala tiba-tiba saya panas-panas dalam bibir pecah-pecah pusing sakit tenggorok tenggorokan beras akhirnya ini saya minum adem sari cinku oh tenggorokan langsung jadi mamang panas dalam gara-gara gara-gara makan bala-bala cengeknya kebanyakan oooh itu kayaknya minyaknya kurang sip tuh jadi tenggorokan ada kerrk gitu tapi kan kalau kas sulit mau kali sulit itu ada le kamu kalau ngomong nggak panas dalam lu nggak panas dalam? nggak mesti panas dalam le oh gitu? kalau aus makan juga boleh minum ini iya seger ini makan ngapain minta sama mangsa aswi lu punya juga wesss 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 enak banget banget wesss wesss nanti saya ingin ya Wesss re saya simpen ya ini sekalian simpen nih simpen dulu di kulkas awas jangan sampai ada yang ngambil oh iya siap siap nah ini kalender buat saya nih iya nah disini nih biar bagus nih nih wesss kan ok Nah, gimana? Udah dapet belum baju yang unik buat Cimami? Itu, saya kan perlu kalau sesuatu yang aneh itu harus berpikirnya tuh cerdas. Oke, oke. Jadi memerlukan waktu. Sedangkan waktu adalah uang, jadi memerlukan uang. Bisa kemana-mana kalau butuh duit mah ngomong aja. Langsung to the point. Ya, ya siap-siap. Maaf ya, tinggal dulu. Biasa orang sibuk lah. Nantilah kita talking lagi. See you in the later. Masukin kulkasnya. Bye. Astrid. Jadikan aku yang kedua. Buatlah diriku bahagia. Walaupun kau takkan tenang. Ini di selamanya. Bener. Bener. Favorit saya ini. Bener. Mau diduain. Apa? Bener, mau diduain. Ya kalau waktu harus begitu ya saya itu. Jangan dong. Tapi Astrid le, selain nyanyi juga ternyata sekarang udah jadi guru ya. Ngajar juga ya Astrid. Oh. Ngajar di mana Astrid? Enggak, waktu itu waktu aku ulang tahun. Apa? Ada salah satu rumah singgah gitu. Ada anak-anak yang gak bisa sekolah. Dan disitu aku menyempatkan. Apa ya? Ngajar. Apa ya? Ngajar dikit lah. Ngajakin mereka nyanyi. Kayak gitu gitu. Itu dalam rangka apa? Sosial? Apa? Gak sengaja? Ya sih. Ya lebih. Karena itu kebetulan ulang tahun aku gitu ya. Kan kayaknya ulang tahun dirayain meriah gitu. Kayaknya kok udah malu sama umur gitu. Udah gak musim gitu kan. Apalagi pakai ceplok-ceplokan telur. Aduh ya ampun. Pakai tepung terigu. Terigu. Abis itu disiksa. Udah mah dia ulang tahun. Udah mah umurnya nambah. Terus diteplok telur. Abis udah rusak begitu selalu nraktir lagi. Nraktir lagi. Bener. Aduh. Pusing saya mah ulang tahun jaman sekarang ya. Jadi ngajarnya itu gara-gara kamu ulang tahun. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi apa namanya. Yang membuat Astrid ingin mengajar mereka. Ya jadi sebenarnya aku kan gak ada basic mengajar sama sekali gitu. Terus aku tapi seneng sama anak-anak gitu. Terus itu. Di. Yuk kita ngapain ya. Kalau kesana ngerayain ulang tahun aja kan kayaknya gak seru ya gitu. Jadi ikutan. Ngajar. Berhitung lah. Apakah udah pinter-pinter banget gitu. Dikasih yang gampang-gampang malah. Udah gampang banget gitu. Jadi udah pada pinter mereka ya. Tapi selama. Selama mengajar itu ada sesuatu yang paling berkesan gak? Iya. Sangat berkesan. Karena. Apa ya. Mereka kan memang. Anak-anak yang tinggalnya di kolong jembatan. Kayak gitu kan. Oke. Dan mereka. Pastinya gak pernah ngerasain tuh. Apa sih. Mungkin. Makan kue tart. Yang cuman sepotong aja. Mungkin mereka. Jarang banget gitu ngerasain gitu. Itu. Itu ngeliat mereka kayak gitu. Udah happy banget. Ngeliat mereka ketawa aja udah. Wah kayaknya tuh. Wah. Luar biasa lah gitu. Rasanya tuh beda gitu. Anak-anak umur berapa aja sih yang diajar kisaran? SD ya. SD. Kelas 1, kelas 2 gitu. Iya. Iya. Ini suatu bentuk emansipasi juga. Dari seorang wanita. Memberikan berbagi ilmu kepada. Pada. Apa namanya. Anak-anak kita ya. Seperti itu. Iya. Rianti dan. Titi. Iya. Enggak. Terus pada. Kenapa Pak Andre? Oke. Rianti dan Titi. Iya. Ada. Wanita. Yang berjasa gak. Di hidup kalian. Selain. Mama-mama kalian. Kalau yang. Iya. Mama sih mikirnya langsung mama ya. Selain mama ini. Kalau berjasa dalam hidup aku sih. Kayak ini sih. Kayak kakak aku. Kakak-kakak aku itu sangat berjasa. Dia banyak banget ngebantuin. Mungkin kayak dari mulai aku mulai karir gitu ya. Sekarang dia jadi manager aku sendiri. Terus dia juga banyak bantuin aku juga. Cara apa ya. Dia kasih tau gimana cara menjalani hidup dengan baik gitu ya. Semuanya. Oke. Oke Titi nanti kita ngobrol lagi. Rianti juga jangan dijawab dulu. Oke baiklah. Di sini aja. Eh. Pak RT kalau ada cewek-cewek cakep pasti datang kemari. Gimana sehat? Kok lu tau emang lu udah baca? Apa kabar Pertek? Hah? Gimana nih? Sendiri aja. Maksudnya gue harus jadi petinju lagi Nrek. Pak Marta apa kabarnya Le? Baik Pertek. Gimana Pertek Sehat? Le apa kabarnya? Baik. Gimana Pertek Sehat? Pertek Sehat? Pertek Sehat? Aaaaah. Aduh. Gimana Pertek ada urusan apa Pertek? Baru ini hari ini gue semangat bener nih. Oh bagus. Harus semangat dong. Ini hari memperingati Ibu Kartini tuh. Raden Azeng Kartini. Kan cewek. Iya. Iya emang. Iya. Kalau cewek Ibu Kartini. Iya. Emang begitu? Saya ngomong begitu. Kalau cowok tuh Ibu Kartono. Kartono. Ini Le. Kalau cowok ini kan cewek. Cewek Ibu. Masih numpuk semen di kuping kali ya. Ini Le. Warga kita kan ada berapa suku bangsa Indonesia. Tuh. Iya gak? Iya. Se-Indonesia ada berapa suku bangsa. Iya gak? Maupun Padang, Batak, Jawa, Sunda, Patawi. Banyak lah. Banyak. Yang penting kita memperingati Ibu. Ibu Hari Kartini. Ya. Lu denger gak ngomong? Iya. Genggong. Tadi gue dengerin. Ini lo gak tau nih. Ini gue udah ninjuk nih. Tangan gue nih. Memperingati. Ya gak usah deket-deket. Jauh juga. Dengar kita. Lu gak mau perhatiin sih kalau kamu. Eh. Tadi juga. Pokoknya mau bangsa apa aja yang ada di Indonesia. Harus pakai baju adat. Baya. Baya. Bagus. Bagus. Iya. Bagus. Bagus. Harus seperti itu Pak RT. Kok beda lo? Kita kan gak ngomong bagus. Kita bilang. Gue mau nanya mulu ya. Ini gue kalau nyakar RT. Ini misalnya. Ini misalnya. Dihukung gak sih gue? Tergantung kesalahannya. Kalau kesalahan RT mah gak apa-apa. Ini gak nyambung-nyambung Pak RT. Supaya kita bikin meriah nih warga-warga gue disini. Iya. Lingkungan kita. Gimana caranya gitu. Iya, iya, iya. Lek. Iya. Kalau udah sabar-sabar tim. Mungkin Pak RT datang kesini mau membuat sebuah acara. Mau memproposal. Coba coba lihat dulu. Itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu. 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 Ini. Ini budek apa rabun ya? Ini yang banyak banget Pak ya. Ini namanya proposil. Proposal. 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 Oh mau ngadain kegiatan lomba dalam rangka memperingati hari Kartini. Oh bagus. Bagus Pak RT. Tuh lu lihat tuh. 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 Kegiatan lomba dalam rangka. Kan ini kesini. Kok Pak RT dari sini tangannya kesini. Kalau baca kegiatan dari si kegiatan lomba. Ini kegiatan lomba tangannya kesini. Ya masing-masing usahanya. Ya masing-masing kan harus begini. Baca huruf Arab. Oh. Kesan. Yaudah Pak RT. Nanti ini kayaknya. Sumbangan kali lah. Kayaknya sih. Kasih aja. Kasih aja buat Pak. Untuk kapan acaranya? Tau. Untuk kapan. Kapan Pak acaranya? Besok gitu. Oh besok. Besok. Enang musuh kewek yang ngomong. Jadi ini. Buat besok ini. Ini buat besok. Makanya baca Pak promosal itu. Perasaan cepet banget kalau kesini. Emang ini koneknya buat cewek doang. Ya bodeg sih. Tidak ada ngomong. Uangnya udah ada di dalam. Itu berbentuk cek. Cek. Tau gak cek. Percuma rumahmu. Buat ini sih. Ya itu ada. Ini cewek. Ini cewek. Sebelah sini B. Ya. 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 Berarti bener-bener loh. Oh iya. Bohongnya. Ya pokoknya Mak. Gua sih begini aja. Yang penting Mak. Biar. Besok. Atau Nusa juga gak menjadi persoalan. Iya. 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 Yang penting ada. Kita kalau bukan kita siapa lagi. Loh iya dong. Pak RT seorang pemimpin itu harus. Bener-bener turun ke bawah. Iya. Aku mau mengadakan kegiatan. Apalagi ini hari besar. Kita kalau bukan kita ini. Yaaah. Ya udah. Tidak diadakan aja Pak RT. Susah deh deh ngomongin ini. Iya. Emang Pak. Gak gak nyambung nih ya. Tidak ngomong Bu. Gua mau kombali. Gua mau kombali. Gak usah pulang. Lo ke toko elektronik dulu. Gak pahit deh. Beli solder. Colok kupingnya. Yang rumahnya belah sini. Bodoh amat. Kan udah kawin le Tomah. Orang toko elektronik udah kawin. Buset dah. Udah. Laki-laki bulan lu. Bulan yang sudah kawinnya. Bodoh amat lah. Mau ngapain juga. Mau kawinnya mau cerai lagi juga. Satu kan. Iya iya iya. Betul. Dia tau. Oke. Terima kasih. Oke. Tadi. Seru Pak RT nya. Dia sama RT satu-satunya disini yang warganya cuma saya doang. Jatangnya terus. Gak ada yang milih. Orang dia milih ngocok sendiri. Buka namanya sendiri. Gitu. Naik jabatan dia sendiri. Oke tadi ada yang kepotong ya. Oh iya. Wanita yang berjasa. Wanita yang paling berjasa. Selain. Selain mama. Kakak kamu ya. Oh aku ada guru namanya Mrs. Russell. Mrs. Russell. Mrs. Russell. 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 Jadi beliau itu guru aku waktu masih SMA. Dan cara ngajarnya enak aja. Jadi bikin semangat sekolah. Betul. Iya. Guru-guru ya. Ibu-ibu guru. Itu sangat berjasa sekali. Iya. Pahlawan tanpa tanpa jasa. Betul. Terutama ibu ya. Selalu memperkenalkan. Kalau waktu kita kecil itu kan. Ini tempat makan. Itu gunung. Sampai akhirnya kita bisa disekolahin. Betul. Banyak luar biasa sekali. Yes. Kalau Astrid ini belum nih. Astrid ada yang. Oh. Orang yang berjasa. Orang tua ya pasti ya. Apalagi ibu. Selain ibu ada gak wanita. Wanita yang. Wanita ya. Iya guru kayaknya ya. Guru. Betul. Jadi guru ya Nere. Guru itu singkatan dari. Digugu ditiru. Digugu ditiru. Jadi apapun yang ngomongin sama guru. Itu harus digugu. Harus ditiru oleh kita. Itu kan disuruh sekolah. Harus sekolah. Iya. Jangan ini mau sekolah sampai gerbang. Balik lagi. Balik lagi. Le. Selain bintang tamu kita yang luar biasa ini. Ada satu bintang tamu lagi. Oh jangan PRT lagi gue keselan Ren. Gak 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 gak. Ini wanita juga yang bisa menginspirasi kita semua disini. Oke langsung saja kita invite. Inilah dia. Saskia. beliau. Halo. Hai. Istrin yi Edwardswini намanya Arms claus. silahkan silahkan aduh ini sendiri tumbe nih Oh hari Kartini ya jadinya sendiri Oh iya bener lagi kemana nih ngga ikut di rumah karena hari Kartini dia jadi hari ini ngepel memasak Oh luar biasa lagi tugas ya iya lagi nonton dong Irwana lagi nonton apalagi masak lagi masak di dapur di rumah enggak ada TV soalnya Oh di rumah enggak ada TV dapur di dapur sama dong saya juga sehat ya Alhamdulillah ini juga salah seorang wanita yang bisa membawa nama Indonesia ke dunia internasional Bagaimana rasanya sebagai wanita yang bisa membawa nama Indonesia ke dunia interlokal internasional Oh ya internasional lalu tempat gua masih ada yang telepon umum rengsi ada gimana ya enggak mungkin udah banyak senior aku duluan yang bisa membawa nama baik Indonesia gitu tapi kebetulan memang kemarin dapat kesempatan sampai sekarang masih nggak percaya gitu kalau misalnya inget-inget nya kemarin aku bareng sama Dian pelangi dan berli asmara kan gitu selesai show pun kita masih nggak percaya bertiga gitu kayak masih speechless terus udah gitu ya bersyukur yang pastinya sampai sekarang dan Alhamdulillah bisa sampai ke Amerika kemarin untuk bawa kain lombok itu berkat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia juga gitu jadi apa kita sebagai pekerja seni juga bersyukur pemerintah yang sangat memperhatikan kita sebagai pekerja seni jadi mereka mensupport kalau kemarin sama support pemerintah juga aku rasa nggak akan selancar kemarin kesana and keep ya perintah selalu menyupport kita juga sebagai masyarakatnya saling support saling support betul sekali Indonesia akan maju dari kecil sudah hobi mendesain menggambar gitu enggak sih kalau waktu kecil kan gambarnya kartun terus papa kan kebetulan arsitek juga kan terus emm dulu itu diarahinnya justru ke malah desain interior tapi karena suka fashion jadi akhirnya aku mulai mulai dari kartun aku gambarnya jadi lebih kayak ke detail bajunya gitu ke fashion kamu kalau ngelukis waktu kecil udah kartun ya kalau tempatnya pasti kalau di SD tuh gambar gunung gunung ada gunung pohon kelapa ada burung satu matahari matahari ada saung petani buat cangkul kalau kamu udah kartun ya aku juga kayak gitu juga kan bertahap terus suka baca komik akhirnya mulai ngikutin tuh di komik lama-lama tanpa ngeliat bisa gambar manga kan dulu sukanya dulu kartun kartun apa sih yang kamu lukis nggak ada kartun kartun Jepang gitu orang-orang Jepang Alioncob nggak pernah ya itu mah lagu putih-putih melati Alioncob Alibaba Alibaba lupa gua ngobrol sama PRT jadi begini nih oke ini buat overall ya overall semua all itu all artinya semua kalau lu nggak paham bahasa Inggris tuh menurut kalian apa yang harus dilakukan wanita Indonesia please answer apa aja sih yang penting bisa memberikan kontribusi positif aja bagi lingkungan sekitarnya bagi lingkungan sekitarnya iya mau sebagai dokter ibu rumah tangga artitek apa aja yang penting positif oke yang penting positif ya betul sekali posyandu juga nggak apa-apa oke titik iya bener sih sama karyanti kalau bisa sih memang menjalani apa yang memang dia suka jadi dia passionnya apa dia pengen jadi chef atau dia pengen jadi apa dan syukur-syukur bisa membawa nama Indonesia jauh lebih baik lagi di mata luar seperti kayak Zazkia juga tuh dan tetap nggak melupakan kodratnya mungkin sebagai ibu atau sebagai anak sebagai apa jadi tetap bisa menjalani kodratnya jadi balance hidupnya sesibuk apapun dia berkarir tetap menghormati seorang suami sebagai imam rumah tangga di rumah sehingga terjadilah suatu rumah tangga yang sakinan mawadah warna amin ya roba amin ya roba amin oke kalau Astrid kalau menurut saya wanita Indonesia itu harus kuat betul soalnya kalau udah sakit wah rumah tangga hancur ya maksudnya keadaan di rumah pasti berantakan dan sebagainya jadi kalau wanita yang kuat wanita Indonesia kuat bisa membela dirinya sendiri bisa membela keluarganya dan pasti bisa mikirin orang lain bangsa dan negara semuanya ya tapi hebat wanita itu sakit-sakit apapun tidak pernah memperlihatkan dia hanya diam terpaku mengalirlah air mata dan tidak bisa untuk mengekspresikan pada siapapun itulah wanita sangat luar biasa sekali jadi untuk itu dari kartini ini buat laki-laki yang selalu menyakiti wanita tolong stop you touch hood it's woman it's okay ya memang dia ini psikolog ya jadi kalau ada yang motivator Alhamdulillah saya setiap ini hajat-hajatan selalu ada panggung gitu nyanyi lagu darso apa kayak ya udah terjawab semua ya sama ya ya udah lah ya tapi mungkin ada satu mungkin pesan buat para wanita Indonesia ya jangan patah semangat pokoknya terus mau berkarya apapun itu nggak ada pekerjaan sama pekerjaan yang baik ya nggak ada ya kata nggak bisa harus tetap yakin dan berdoa pokoknya terus masih PR dan aku percaya dibalik kesuksesan seorang suami buat yang udah nikah pasti ada dibalik itu ada peran istri yang baik gitu jadi kalau kita misalnya dilarang sama suami tapi dilarang suami kerja gitu tapi kita tetap bisa menjadi seorang wanita yang dihargai sama suami itu bisa menjadi pendamping suami yang baik betul maka dari itulah kita sebagai laki-laki harus ada rasa takut kepada seorang wanita ya bukan berarti takut dimarahi bukan berarti takut dicakar oleh seorang istri tapi takut untuk menyakiti semua para wanita yang di luar buat semua para wanita dan juga buat semua lelaki yang Indonesia di hari yang spesial ini don't touch hurt is woman oke bagus oke kita minum dulu sekarang lah Maya 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 Engkau asisten rumah tangga Maya Maya Engkau asisten rumah tangga yang dipanggil Maya yang datang madun apa-apa selesai mau laporan ini ya lagi ngurusin jadi panitia ini Oh panitia kartini ya udah terus kalian ambilin minum nih buat para wanita nih Rianti mau pilih teh yang mana mau yang manis atau yang setia yang setia aja deh manis dan setia ini ada kalau mau ngasih teh biasanya ada ya 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 Ayo dong saya jadi malu sudah nggak usah malunya begitu ya udah ambilin minumnya ya ya sekarang muternya beda lagi Aduh silahkan diminum belum ada kan baru mau diambil lama banget ngambil ini udah tau ya di sini Zaskia masih inget kalau teh buat perempuan apa namanya teh apa ayo 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 lupa kamu udah dua kali sini masa masih lupa teh apa coba coba titik amal ngapasih teh sayang istri ya Pak suri ya Pak suri nggak tahu nggak tahu maksudnya nggak tahu eh ini teh apa kasih tahu ini ngapain ada yang kosong-kosong ya kotong-kosong padangkali kalau mau nambah kan gelas kosong ambil sendiri Dari Kartini kita sebagai laki-laki Harus sayang sama istri Ingat itu kamu Kamu suka apa-apa berantem Saya yang capek Boleh cuci muka mandi juga boleh Terima kasih Kasih tau dong tehnya teh apa ini Ini teh apa coba? Kalo buat perempuan namanya Teh? Bo hai Teh bo hai buatan maya Teh bo hai buatan maya Teh bo hai yang aku suka Teh maya yang aku cinta Teh bohai, teh bohai ubatan saya, teh bohai ubatan saya Teh bohai, abis ini acara keren banget ya pak, bentar kopi, bentar teh, kayaknya semua jadi sponsor di acara ini Kalau ngomong teh apa, dia pasti jauh Teh apa ini noe, teh bohai Teh bohai ubatan, teh bohai ubatan saya Teh bohai ubatan saya, mehaya yang aku jinta Teh bohai, teh bohai ubatan saya, teh bohai ubatan saya Tau sekarang ya Aduh enak banget ya Aku perlu minum teh bohai deh Bohai Tebo hai Bohai 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 Tebo hai yang aku suka Tebaya yang aku cinta Bohai Tebo hai Enak ya Enak tebo hai-nya Apa? Tebo hai-nya Bohai Tebo hai Tebo hai yang aku suka Tebo hai yang cinta Sebo hai Tebo hai Tebo hai Udah 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 Aisyah Makan dulu Makan dulu Nanti alamatnya kalau udah ketemu ngomong Kari alamat Kari alamat Iya kasihan Jangan hilang lagi ya Ada oksigen gak? Ada nanti Pasti kasih nafas buatan aja Memang saswi itu di belakang Gitu ya Udah gak usah hormat gak apa-apa Kalau capek Ini makasih loh teh bohainya Udah di kesini Bohan Teh bohain Bohan Bohan Udah 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 Ya udah ya Hei 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 Dungu dulu Nih Ambil satu Ya Udah Udah ya Udah jaga lagi ya Bapak kayak saya kayak lagi di taman safari gitu Habis di sana Dimakan habis itu Enggak dia begitu Kalau joget artinya dia tuh mau Minta itu tuh Makan hal itu Kodenya itu Udah ya Yang merah Yang merah Yang merah Kasih 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 Nih 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 Nontem Nontem Merah ya Ini Oke Mati Keren Ngobrol lagi Ini karena hari Kartini Kita mau mendengar pendapat dari temen-temen semua disini Betulnya makna hari Kartini buat Saskia, Titi, Astrid, dan juga Rianti seperti apa? Silahkan Menurut kalian apa makna dari hari Kartini? Mungkin ini hari untuk mengapresiasi jasa Ibu Kartini yang telah membuka jalan emansipasi ya bagi wanita Indonesia It's a day to honor women Oke Celebration Ya Artinya? Ya apa? Translate Honor 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 Jadi dia itu salah seorang yang telah memberikan yang terbaik buat wanita Itu celebration itu Jadi Seleblah Merayakan kita Itu hari untuk merayakan Saya bilang hati memerayakan Saya salah hirah Humble, humble Ya, humble lah Humble goang lah Kalau Titi Humble Ini harus berterima kasih sih sama Kartini karena memang apa ya Karena jasa dia kita sekarang bisa ada disini Bisa Berkarir Iya berkarir Menyuarakan suara hati kita Bisa Apa ya Bisa Istilahnya bisa berusaha Bisa melakukan apa yang kita mau Tapi tetap dengan batasan-batasan sebagai wanita Jadi emang Tetap di dalam ruang koridor-koridor yang sudah ditentukan Iya Oke Halo Astri Maknanya mungkin melanjutkan perjuangannya Ibu Kartini Sekarang banyak wanita bekerja karir Sebenarnya bukan itu sih Kita mungkin sebagai ibu Punya anak Nah itu kita mendidik generasi muda kita tuh jadi manusia-manusia yang luar biasa Ya luar biasa Oke Setelah sekian Sebetulnya Sudah Sudah kayaknya tadi pandu Jatuh Mungkin Saya pilih duksin itu boleh gak Boleh Bebas Tengar Tengar Jadi jawabnya pertama gitu Ya sebenarnya sama Jadi terima kasih sama Ibu Kartini Dan ini sudah sepatutnya untuk Benerkatkan Rianti tadi Untuk dirayakan kembali gitu Jadi untuk sebagai reminder kita Sampai yang telah diperjuangkan oleh beliau Sehingga sampai saat ini Apa kita semua Kita semua nih Wanita-wanita ini bisa duduk disini Kalau mungkin bukan tanpa perjuangan seorang Ibu Kartini Kita gak akan bisa duduk disini Bisa berbicara dengan leluasa gitu Walaupun tetap ada batasannya gitu Tapi Seorang wanita bisa jadi presiden Seorang wanita bisa jadi pemimpin di suatu perusahaan Itu sih Jadi menteri Betul Yang lain-lain lagi Tapi menurut kalian Apa sih yang harus dilawan perempuan Indonesia? Ada gak yang harus dilawan oleh Seorang perempuan Selain suami Gak boleh Suatu bentuk-bentuk apa gitu misalnya? Ya apa ya Pelecehan terhadap wanita sih Itu yang terus kayak Trafficking juga gitu Memang harus dilawan gitu Yang diberantas juga Pokoknya Sebel aja sih denger berita-berita soal Pelecehan Perhadap wanita segala macam Karena apa ya Kita kalau bisa Jalan perlakukan wanita tuh Sebagai objek yang Gitu lah Yang Beda jaman lah ya Itu kan Wanita dijajah pria Sejak dulu Sekarang Sekarang Sejak dulu wanita dijajah pria Sama dong Sama aja dong pak Jangan lah ya Semua sama sih Kita bisa Saya sebagai laki-laki Bisa duduk disini Saya bisa ceria Karena wanita Karena ibu saya gitu Jadi Tolonglah buat para lelaki Nah ini nih Don't touch Your woman Kata-kata menginspirasi banget Mungkin besok bisa dibikin buku Buku bacaan Pake gerakan juga kan tadi Gimana gerakannya kita mau belajar Saya suka lupa Selanjutnya insomnia Saya Ini kalau tadi kita ngomongin soal wanita 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 itu kan Pasti identiknya Kita kalau Secara cepat Itu pasti Oh wanita itu cantik Wanita itu yang dibayangin kita Pertama adalah cantik Kalau buat Teman-teman disini Cantik itu Apa Menurut Cantik itu C-A-N-T-I-K Itu Itu jelas Apakah sebuah paras saja Cantik itu bahagia Kalau wanita bahagia Pasti dia akan Terpancar Itu yang paling penting Gitu Bahagia Juga dengan Attitude kita juga Dengan sifat kita Dan juga sikap kita ke orang Itu penting banget Kalau misalnya kita Sifatnya Atau sikapnya Gak disukain Otomatis mau secantik apa Kayaknya dilihatnya jelek-jelek aja Iya benar Jadi kalau misalnya kita baik Sama orang Terus kita suka Kasih aura yang positif juga Ke sekitar Dilihatnya cantik Cantik aja Dan memang Kita juga sebagai wanita Walaupun nanti Sudah jadi ibu Atau apa Harus tetap menjaga diri Tetap menjaga kecantikan juga Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Supaya tetap enak Dilihatnya sama suami Betul Kalau cantik di luar Begitu cantik di luar Ketika attitude-nya gak bagus Ilang semua itu cantiknya Ilang semua cantiknya Jadi ill-feel Bikin ill-feel Cantik itu harus luar dalem Inner beauty In itu dalem Ner itu keluar Jadi harus Dari dalem Dari dalem Seluar Jangan sampai Kita paras wanita itu Dipercantik diri Maka make aup Yang lain-lainnya Tapi hatinya Tidak cantik Itu yang harus dijaga Itu dalam hati Bacanti Itu tertutupi Ngomong ya Ngomong biasa Tapi dalam Apaan sih lu Nah Jadi buat para laku Ingat Don't touch Your Woman Bagus buat buku ini Oke Di hari kartini ini Saya pengen mendengarkan Seorang wanita Untuk melantunkan Sebuah lagu Wah yang meneleng Saya mau mempersilahkan Buat Astrid Terima kasih lu Oke Di samping Astrid siap-siap Ibu-ibu yang ada disini Silahkan makan Dani Dani Oke 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 Wow Ah Ngagetin aja Memang Apa Memang Muka suka berubah-ubah Begitu Memang sih Oh kalau dari sini Ini kayak bareng Oh kacamata gue Terlalu deket Kalau dari sini Malah repot Dari samping Cuma Memang Nengok sana Uh Kayak soang Bayar 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 Awas hati-hati Apa ini Ini Si Maya kan Gak masak Saya nyapin makanan Mamang masak Iya Ini Mamang yang masak sendiri Biasalah Permainan Ini mah kayak yang Dari nasi kotak Tadi kita makan ini Tadi perasaan pas istirahat Makannya ini Ini bener serius nih Hebat Ya biasa lah Don't touch Ingat Mamang bagus seperti ini Bisa masak Membantu seorang istri Teh ikut Hidup Kampung Gajah Bagus Hebat Ini Jadi semuanya tuh 8500 Masih aja di duitin Masih di duitin juga Simpan aja di meja makan dulu Ini mah buat saya Oh sekirain buat gue Sekirain buat saya Saya kesini nunjukin Saya udah beli ini Kan si Maya gak masak Oh iya iya Bagus bagus Kan biasanya saya Gretong makan disini Iya 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 Bagus bagus Jadi saya tadi beli ke Warteg Buat makan malam Buat makan malam Ini Supono Pas Supono nitip Bungkus Nah jadi 2 8500 x 2 Yang bayar Ya disitu Kan saya makannya Nunjukin Yang bayar saya Iya iya Ini seperti pepatah Disitu ada jalan Pasti ada mobil Simpan ya simpan Yaudah nih Yaudah simpan kan buat makan sendiri Iya Biasa tampil Minumannya apa Bikin minumannya Oh ada Hadir 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 ini Harus yang aneh dong Di hari kartini begini Masa Oh ada lagi nih Beda Beda nih Ubi cilembu pastinya Ubi cilembu Masa pakai ember gini Gelas Gelas Tapi saya punya Buat mamang Bila anda ngantuk Gak sempat ngopi Makan saja Tauco Pasti gak ngantuk Pasti gak ngantuk Kalau mau gak ngantuk Ambil Beli dari canyur Tauco Jangan dimakan Taplokin di mata Pasti gak ngantuk Gila anda ngantuk Gak sempat ngopi Ambil saja Tauco Taplokin di mata lo Bener Bener Apa itu? Ini mah biasalah Standart Oke Es buah Sama ini juga kalah Kalau lagi gerah Tambahin saja santan Lalu kamu gulaan Terus ring 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 Langsung happy Langsung happy Langsung happy Langsung apa Langsung happy Oke Oke kalau begitu Kita langsung saja sambut Inilah penampilan dari Astri Semuanya boleh tepung tangan ya Jika dia cintaimu Malah di cintaku padamu Aku pasti rela Untuk melepasmu Walau ku tahu ku kan terluka Jika Allah semua berbeda Kau bukanlah orang yang kupuja Tetapi hatiku telah memilihmu Walau kau tak mungkin tinggalkannya Jadikan aku yang kedua Buatlah diriku bahagia Walaupun kau Takkan pernah Kulikin sama Jika dia cintaimu Malah di cintaku padamu Aku pasti rela Untuk melepasmu Walau ku tahu ku kan terluka Jika Allah semua berbeda Kau bukanlah orang yang kupuja Tetapi hatiku telah memilihmu Walau kau tak mungkin tinggalkannya Jadikan aku yang kedua Buatlah diriku bahagia Walaupun kau tak mungkin tinggal Aku memilihku selamanya Jadikan aku yang kedua Buatlah diriku bahagia Walaupun kau tak mungkin tinggal Walaupun kau tak mungkin tinggal Bersambung kau yang kedua Kau bukanlah diriku bahagia Bersambung kau yang kedua Jadikan aku yang kedua Buatlah diriku bahagia Walaupun kau Kau meneliti selamanya Jadikan aku yang kedua Buatlah diriku bahagia Walaupun kau Takkan telah Kediliki selamanya Jadikan aku yang kedua Bahagia Bahagia selamanya Jadikan aku yang kedua Buatlah diriku bahagia Walaupun kau Takkan telah Meneliti selamanya Yang kedua Yang kedua Meneliti selamanya Meneliti selamanya Semanggi Semangat lagi ya Bagaimana kalau di starter dulu Biar semuanya bergembira Kita kasih dulu senang mulut Apalagi ini wanita-wanita yang luar biasa pada malam hari ini Silahkan Penonton Bukan Sule Yujeng Penonton Besok-besok pakai nama disini ya Yujeng Pesok-besok pakai nama disini ya Pesok-besok pakai nama disini ya Pesok pakai nama disini ya Kita bakar semangat dulu Supaya wanita-wanita di Indonesia kita semangat Di rumah dan di studio Oke Penonton 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 Asis semangat Asis semangat Penonton Penonton Mari kita bakar semangat kita 1, 2, 3 Oh Penonton 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 Luar biasa Yujeng Mewakili wanita-wanita Indonesia yang pada malam hari ini Mudah-mudahan kebaikan Yujeng pada malam hari ini dibalas oleh Allah SWT Amin Silahkan Yujeng untuk duduk kembali Oh iya silahkan Kalau mau berdiri terus gak apa-apa silahkan Saya gak amin pak Oh Saya kira ini punya penyakit Yujeng Oke Saskia Iya Kamu bisa ngedesain Bisa Bisa gak desainin baju buat aku gitu Boleh Dipakai kertas kayaknya ya Boleh Saya kebetulan udah nyiapin Oh Bapak gak bener pakai spidol ya pak Iya Biasanya sih pakai potlot yang buat bangunan Pake pensil dong Kita pakai spidol Spidol aja dulu lah gak apa-apa lah Ampun Biar kalo spidol itu adem jeng Karena spi ya Spi 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 ya dong Jadi kalo kita buat boneka pasti sepi Iya Sambil gambar kita sambil ngobrol-ngobrol ya Oke buat semua bintang tamu saya ini Biasanya kalian buat suami Masakin apa sih Apa khusus kesukaan suami Atau punya resep sendiri Ah ini surprise nih buat suami ini Aku masakin ini ah Jamur campur batu batak Misalkan Misalkan Paling seneng sih masak barang Masak barang Oh masak barang Christian suka juga Seru soalnya kan justru romantis bisa barang-barang gitu Nanti dia yang bantu ngapain Aku yang ngapain gitu Masukin bumbunya Terus apa yang ngotong-ngotong Ada yang masukin ke oven segala macam Seru banget ya Kayak saya juga begitu sama istri saya sih Saya masak Saya ke warung Gak warung dong Kan beli gas dulu jam Gas 3 kg Karena kan yang 12 kg udah naik Oh iya Itu yang laku yang itu Nah kalo Rianti Kalo kayaknya sukanya Dia sukanya pasta Jadi aku suka bikin pasta Oh pasta Pesto pasta Kalo juga Pukul Pasta Itu pasta gini Pasta gini Oh iya Oh iya Makanan luar negeri ya Sama kayaknya sandwich gitu 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 mah gampang Wow Nah Kalo masul emang sukanya makan apa aja Saya mah Kalo dirumah bisa dibilang sama istri saya Saya mah gak manja orangnya Gak ada makanan Gak makan Sakit perut Wah iyalah Tinggal ke dapur Ngambil Cengek Ketahu cengek Cili Cili Cabai Satu cabainya Sama bala-bala Kalo banyak cabai-cabean namanya Eeh Eh eh Masih panas Cabai satu Balap-bala satu Karem Waduh Udah Makan gitu Terus kepel Terus kepel buah Kaling saya mah jengkol Ikan asin Ikan asin enak banget Lalap Karena kan saya orang Sunda Jadi kalo istri saya kan orang Cirebon Masih Sunda lah Kalo makan ga ada makanan gampang mam bikin sambal oke masuk kebun kebetulan aku lagi suka pasak jadi apa tapi ya masih belajar ya gitu kadang gampang ya gampang-gampang kayak pasta gitu kalau yang baru-baru ini lagi belajar bikin steak oh stikolet eh bukan oh kayak ini sirloin gitu tenderloin iya masih sirloin sih gitu dan juga masih yang well done ya kadang-kadang terlalu well done jadi agak alat masih belajar ya saya juga suka masak kalau di rumah masak air biar matang sih ya kalau Saskia bisa jawab sambil nulis nulis Bapak nyiksa saya lupa gambar pake spido makanya saya kan tau kalau kamu gak tau kalau di rumah jadi kebetulan dulu aku sempet short course masak kelas masak gitu terus apa namanya ya suka dipraktekin cuman tetep aja kalau misalnya masakan Indonesia kalah sama mertua jadi gak berani jadi kalau misalnya masak lebih baik aku yang western gitu kayak pasta gitu ya simple-simple jadi gak di compare abis itu gitu itu bener banget tapi di jaman media sosial ini ya jeng ya kadang-kadang gue sama bini gue kalau di rumah mam hari ini masak apa udah lah gak usah tanya baca aja status gue buka dulu ya abis masak bikin status di twitter jatuh preset berdarah fotoin upload cuman sekarang aja gitu oke penonton-penonton oke buat pemirsa di rumah seperti biasanya ini talk show selalu ada surprise ya kita sudah ada badan intelijen ini talk show yang disingkat bintit yang mencari informasi-informasi untuk para tamu-tamu yang sangat luar biasa kali ini surprise buat Rianti apa sih jadi dek-dek jangan kan situ saya aja gak tau surprise nya apa surprise merahsia kita lihat dulu aduh jangan yang aneh-aneh dong jangan kasih apa gitu gak takut gak ngomong-ngomong tiba-tiba ada apa gitu bukan cuman anak tikus dong tiba-tiba ada apa titi bantuin dong ada apa dengan kardus ini gak tau boneka bukan kardus ini oh iya boneka ini gak tau kok tiba-tiba di kaki boneka dari siapa ini inget-inget dong inget-inget ada apa dengan boneka itu ayo kalau saya gak tau apa ya gak tau gak inget dulu katanya waktu kecil pernah bermain di sawah oh iya iya jadi aku kan tungguin sama anjing kampung oh iya jadi kan rumah aku kan di Cihanjuang pada tau gak Cihanjuang dimana saya ngontrak disitu jadi itu di Cimahi ya Cimahi Utara Bandung Coret nah biasa papaku kan bule oh Bandung Coret oh enggak dong Cimahi itu kota administratif yang berkembang loh betul betul sesama warga Cimahi harus bangga dong oh harus dong bener-bener hello Cimohai Cimohai jadi papaku kan bule jadi cari rumahnya agak jauh kan di gunung deket sawah jadi aku kalau main ke sawah ada curug curug Cimahi, curug pangantet air terjun iya air terjun terus ada anjing kampung suka ngikutin kayak ngejaga iya lucu banget gitu tiap kali dia udah nungguin aku pulang sekolah dia udah nungguin ngerti nurut sama kamu anjingnya ngerti ngerti apaan iya nurut iya lucu banget sweet banget jadi aku suka diikutin tapi walaupun dia kampung tapi tetep anjing dia iya iya kok kayak gitu di kampung soalnya tinggalnya di kampung di kampung tapi paling nurut nurut dan baik banget surprise banget iya surprise banget kan bisa tau sih cari mana siapa kan ada ini informasi itu badan intelijen ini tau kusau tadi saya bilang oke janganlah keluarga Cimahi iya 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 kamu kan gak tau aku juga kan di Cianjuang oh iya oh iya di koi itu koi oh itu iya 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 surprise ya iya iya kalau walaupun gak surprise lah bilang aja surprise lah iya 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 oh kalau surprise masa dikasih tau gak surprise lagi dong kecewa ya kecewa ya kecewa ya dalemnya ya ah ah we are the champions we aku tinggal wah ini makanan oke kalau misalnya kemana-mana paling aman pesennya udah ini spageti udah paling seneng nhiều spaghetti iya iya hoo wah luar biasa IGiness bisa bisa ingredientnya apa aja apapun kamarnya gimana ini gua diracik aja nih pullik pakai garam pakai mecis gumbar ceritain dulu dong main makan makanan aja emang aku seneng banget ini dari dulu pesannya pasti nih kalau misalnya hangout sama temen-temen atau apa pasti spaghetti ugly olio udah pasti itu ugly olio Iya itu bedanya sama spaghetti ugly olio itu ada spesial bagaimana uh nggak karena dia kan pakai olive oil kan terus ini juga enak ya mau coba enggak usah masa saya punya rumah ini spaghetti namanya ini apa ini namanya itu iya itu apa aja ininya udah makan aja udah makan aja lihat doang ini paling sebenarnya pasta paling gampang gini beda mayang spaghetti biasa ya coba dong ikat kayak cacingnya aku pernah dulu waktu itu kasih cacing mama saya waktu tipes begini ini oke sekarang surprise buat Astrid tutupin apa tuh apa tuh kosong 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 eh tadaaa jengkel bete oke makan dong makan katanya dulu kamu sempet waktu kecil kamu ngamuk terus kamu mau mecahin piring kecil itu oke kamu katanya paling gak suka sama petek iya emang sama jengkel juga jangan ya sebelahnya kalau belum pernah nyobain ya belum pernah nyobain makanya saya kasih. Saya lihat dari mata kamu, kamu tidak suka dengan ini. Iya kan? Iya, emang. Gua juga begini-begini nih. Padahal ini enak lho. Apa itu? Makan jengkor petiku, balgabir, gubalgabir. Ya sambal, petiku, balgabir, gubalgabir. Ya sambal, petiku, balgabir, gubalgabir. Ya sambal, petiku, balgabir, gubalgabir. Surprise nggak? Surprise. Surprise nggak? Surprise nggak? Kayak yang kepaksa. Eh, gimana desainnya? Udah? Jadi karena saya desain untuk pakaian wanita, jadi nama bapak saya ganti jadi Suleha. Tangan-tangan dari saya. Nama saya pemirsa diganti jadi Suleha. Berarti saya harus makan cabai dulu. Setelah makan cabai, siapa namanya? Suleha. Oke, tidak apa-apa bagus sekali, nanti saya akan bikin langsung. Ih luar biasa seseknya. Ini surpres banget buat saya. Asik, peres banget sih. Bener, sumpah. Saya nggak nyangka kamu bisa nulis. Gambar, 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 gambar. Gambar. Oh ini gambar ya? Gambar pak. Oh, perasaan tadi numpuk guruknya ya. Tapi bagus sekali dong. Inilah wanita yang disebut dengan wanita iswom. Ya, iya wanita iswom. Luar biasa. Karena ini surpres buat saya, saya ada surpres buat kamu. Wah, apa nih? Ini ada seseorang yang ingin bertemu sama kamu. Langsung dia mau. Dalam hatinya kalau sinetron kan suka ada pois opener. Ada zoom. Zoom in. Pasti kau akan mengerjai aku. Ini seseorang yang sangat menyayangi kamu. Dan dia ingin mengungkapkan sesuatu sama kamu. Ini ceritanya antagonisnya ya. Emang aku tidak bisa mengerjakan tugas ini? Kamu tidak tahu sebetulnya siapa aku. Siapa? Kamu siapa? Aku adalah buat kembang. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Inilah seseorang yang mau ketemu dengan Saskia. Siapa ini? Irwan, sah? Ini emang gak sah. Saya sudah menemukan buat siapa sih? Saya sudah menemukan buat siapa. Sebenarnya jadi siapa? Irwan? Itu otes rumah saya. Irwan, sah? Boleh, boleh. Tadi saya panggil mayak. Muncul dia. Sekarang muncul dia juga. Nah, saya kan surprise cadangan, Pak. Coba kalau memang benar Irwan, sah. Ya, siapa tahu Irwan, sah. Datang dari rumah ke sini. Terus kena petir. Jadi begini. Coba nyanyi lagu. Apaan gak lagu? Aku memang seorang itu, Pak. Ayo, coba. Coba. Aku memang... Ternyata lupa, saya ngapalin. Masa Irwan, saya ngapal? Sudah lama lagunya tuh. Oh, iya, sudah lupa lagi ya. Saya googling dulu, Pak. Oke. Tunggu, tunggu. Ini Irwan siapa Ariel sih? Masanya ini ya. Ini ya kayak Ariel ya, Mak. Pak, Pak, Pak. Kan rambutnya tuh. Harusnya surprise-nya bukan buat kasih. Kalau ini. Itu rambut belakangnya. Alisnya kurang tebal tuh. Coba, Pak. Sudah, Pak. Irwan, gimana? Sehat ya? Alhamdulillah, Nek. Lagi kerja. Ini masih, apa, PH masih jalan. Masih. Apa sih namanya, Tepat? Ini istri saya yang tahu. Saya sekian, Irwan, saya dirumah biasanya, ngapain sih dia? Kebiasaannya ada kebiasaan, Yesus ya? Iya, akhir-akhir ini sih dia lagi sibuk. Nyari-nyari apa, di majalah tuh, apa, bedah plastik. Gitu. Bedah plastik. Iya, referensi yang bagus, saya kira. Sekarang saya lagi ngumpulin plastik ini. Resen. Ember. Oh, begitu ya. Udah lama? Udah begini. Baru tiga bulan, Nek. Iya, bukannya begini udah lama. Kalau suami kan tahu kan kebiasaan perempuan, istrinya. Kalau kebiasaannya, saya sekian kalau dirimu kayak apa sih? Iya, begitu. Pagi-pagi bangun. Malam-malam tidur. Kan gimana-mana juga begitu. Kucing gue juga begitu, Pak. Pagi bangun. Karena kebiasaan ya. Manggilnya kalau sama istrinya apa sih? Hmm? Manggilnya. Ah, itu mah. Tergantung situasi. Oh, tergantung. Kalau lagi gak ada orang, hei, hei sini. Jadi akrab banget ya. Cuman kalau lagi banyak orang, css, css. Makanan kebiasaannya apa sih? Istri saya. Favoritnya? Makan ya? Sukaan. Makan pagi suka, siang suka. Iya, emang. Ini gue curiga nih, orang-orang ini. Gue rasa bukan Irwan ini. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Seriusok, bukan, saya. Bukan, Pak, sebenarnya. Bukan, Pak. Saya lagi di depan, dipakaian begini, suruh masuk. Parang-parang, saya tadinya ngebrobat, Pak. Suruh masuk ke sini. Mulai di sini nih. Gue curiga ini. Ini gue rasa kenal nih, orang. Cepat, coba lihat cirinya. Parto. Kok kirain siapa? Kenapa pake delikatnya? Ada tanda lahirnya di sini. Pak kupingnya nyeng, liat dikit. Ini jangan seneng malah, jadi gitu-gitu. Gue saya seneng aja. Ini saya surprise buat sesuanya. Iya, iya, iya. Ini. Nggak mau. Makasih loh. Tolong kasihin. Siapa? Amat tukang drum. Aduh. Saya percuma nanya juga pasti nggak surprise ya. Apa? Ketuaan ya. Bersanya ini langsung kan masuk ke jaga, ganteng begitu. Saya pikir bapak saya tadi. Oh iya, makanya. Oke, Rianti, kalau suami kamu di rumah itu romantis nggak? Romantis dong. Romantis banget ya. Apa sih hal yang selalu dilakukan? Iya, perhatian aja. Terus ya, kadang-kadang suka kasih surprise dinner. Atau ngajak kemana. Suka kasih kejutan. Suka ngasih hadiah-hadiah katanya ya? Suka. Setiap hari? Nggak, setiap hari. Kalau setiap hari bangkul. Kali-sekali aja. Kali-sekali aja. Biar romantis, romantis. Suami kamu itu kan penyanyi ya? Yes. Iya. Ada lagu yang favorit buat kamu nggak? Lagunya dia. Apa ya? Nggak tahu. Suka dinyanyiin nggak kalau mau tidur? Kadang-kadang. Tapi banyak lagunya, nggak cuma satu. Oh gitu. Kenapa? Oke. Coba ditempat. Ini pasti bukan salah satu. Ini dia pengen dibanian kamu. Mas Farto lagi ya? Ya, inilah dia suaminya Rianti. Pasar Rampai. Pasar Rampai. selamat menikmati selamat menikmati kamu bisa berbicara bahasa Indonesia saya dari Italia oh kamu dari Italia silahkan kamu berbicara di Italia nama saya Casanova ya saya tahu saya tahu saya jauh-jauh dari Italia datang kemari cuma bawa pisah jadi dia datang jauh-jauh beli pisah di jalan cuma buat Rianti kenapa kamu bawa pisah ini kamu bawa pisah ini apa abling-ablingan nah somfret itu yang yang itu adalah wanita yang sangat luar biasa dia selalu memberikan surprise juga buat kaspano ya ya kasanoppa kasanoppa ya oke oke please you sit down wajah kecup sorry i'm sorry sini orang ada kuul duduk ini rambutnya lihat kan hati-hati nah gitu luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa katanya dulu Rianti ini dilamar di cafe pizza kata siapa ya katanya orang saya katanya enggak 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 dilamar di cafe pizza cuman pas kita lagi makan pizza dia pertama kali mengutarakan niat ingin menikahi aku gitu tinggal lg berpundi tahu itu lain Jadi, abegat gara2 Beredar gara2 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 Ayah Gara2 Bagaimana Mengungkapkan ingin menikah dengan rianti Merak kok Supado seh Gari waw seh oh lihat matanya awalnya kamu lihat matanya saya berpikir di dalam hati wanita ini sangat cantik sekali padanya aduh hai lalu aku bersin saya sangat suka sama kamu selamat menikmati 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 Pergolan yang lain, tidak? Pergolan yang lain? Ini apa yang lain? Kita lakukan ini. Kita lakukan ini. Kita lakukan ini. Ia lakukan ini. Saya lakukan ini. Apa? Buang. Untuk peranggapan saya. Romantist. Wherever you are Now and forever Kasihan banget lagi minum Eh, ah Eh, Meru Meru, 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 Meru Meru, Meru Now and forever Now and forever I will always love you Okay So, I have one song for you Okay Nyeng, nyeng 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 I have one song for you This is our, our lovely song Okay When Ketika aku... Aku bertemu kamu pada kali pertama. Oke. Aku punya satu lagu untuk kamu. Oke. Kok jauh begini? Luar biasa. Ini surprise banget ini buat Rianti di hari Kartini ini menyanyikan lagu budaya yang ada di Indonesia. Betul, betul. Walaupun orang bule mencintai budaya kita. Kita sebagai orang Indonesia, masa kita tidak mencintai budaya kita sendiri ya? Oke. Kalau kita melihat dari nyanyian barusan, itu adalah salah satu lagu yang sangat luar biasa sekali yang ada di Indonesia dan di tempat lain tidak ada. Seperti pepatah pernah mengatakan, ringan sama dipikul, berat minta dibawain. Di sini aja. Di sini aja. Mami! Mam! Tadi dimana tadi Mami? Tadi udah di kamar saya kirim bajunya. Cobain nih, pasti bagus lah sini. Udah dicobain? Udah, udah. Sama Mami? Iya, dia kayaknya suka banget lah. Awas, ini harus berhasil ini. Unik ya? Iya, iya. Beda daripada yang lain? Pasti itu. Orang lain belum pernah pakai? Yakin? Yakin? Awas. Kalau salah. Nih, ini sekalian nanti bawa ke Mang Usa, tukang jahit. Nih, ya. Tolong jahitin. Buat saya. Dia buat di foto di Ari Kartini ini kan menghormati seorang wanita, nggak apa-apa. Aku pakai rok, ya. Apa-apa, Ma? Ngahormati. Aku yang bikin ya? Hujuk, bagus. Bikin. Tadi Irwan saya kesini. Cuman kena lampu jadi keriput. Gitu. Mana si Maminya? Kok lama? Maminya mana? Di luar Kalimang? Ada nggak? Coba. Bentar dulu ya, saya cek dulu. Cek dulu, Ma. Soalnya, ini mau langsung ke acaraan, Andre. Oh, ada acara lagi? Iya, si Mamin. Oh, acara. Lagi ganti baju Maminya? Iya, Kak. Oh, ini di sini, Mang. Kok ke luarnya situ? Mami, kenapa? Si Mamin tadi, Mang. What happened, Mami? Dari mana, Mami? Malah cemerut begitu? Mama, bajunya mana? Oh, masih di sini. Bukan, ini. Bagayung. Ini baju daerah tuh. Daerah mana? Daerah banjir. Sip, ini mah udah. Ada yang pake kayak gini di hari kartini. Nggak usah sedih, Mami. Tidak usah sedih. Tidak ada kayu, batu-batapun jadi. Nih. Dari Saskia. Kita bikin kemang usa. Ya. Jadi Mamin jadi kartinian pake ini aja ya? Pake ini aja. Ngapain pake beginian? Mamang, masih ada urusan sama saya? Oh, siap. Besok Mamang naik ke Genteng. Terus. Jam 12 siang. Nanti dipanah sama Lundra ya. Siap. Rianti, terimakasih. Titik Kamang, terimakasih. Saskia, terimakasih. Astrid juga terimakasih Astrid ya. Oke, terimakasih juga buat penontonan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terimakasih. Oke. Oke. Ya. Mungkin buat Mami ya yang terpenting bagaimana kita mengimplementasikan ya semangat Kartini ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Selamat Hari Raya Kartini. Semoga wanita-wanita Indonesia semakin menjadi wanita-wanita yang mandiri meneruskan perjuangan dari pahlawan kita Ibu R.A Kartini. Oke, kalau begitu terima kasih buat pemirsa yang selalu menyaksikan ini Talkshow setiap hari. Saksikan terus ini Talkshow setiap jam 7 malam, Sabtu Minggu jam setengah 8 malam. Oke, kita ketemu lagi besok di Ini Talkshow. Aku memang belum peruntung untuk menjatuhkan hatimu, Aku masih belum beruntung Namun tinggi harapanku Untuk hidup berdua denganmu Aku sempurna denganmu Ku ingin habiskan sisa lemurku Tuhan Jadikanlah dia jodohku Hanya dia yang membuat aku terbuka Aku sungguh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!